Intro Halo halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih di channel Tempat kita sharing Tempat kita sharing Tempat sharing buat kita Oke teman-teman Kalian udah pada lihat dan dengerkan Barusan itu siapa Jadi barusan itu adalah Umi Layla Jadi Umi Layla adalah Sosok yang lagi viral Mahasiswa Uinsa yang lagi viral Jadi kalau kita lihat Akun tiktoknya itu Followersnya sudah 1,6 juta Kemudian kalau di instagramnya itu 1,1 juta Wow amazing banget ya Keren banget Masya Allah Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton Dan kita lanjutkan ya Jadi topik kali ini Mimin akan atau saya Akan bahas tentang Wisuda ke-104 Wisudanya Umi Sunang Ampel Surabaya Dan juga kebetulan Itu adalah Wisudanya adik saya Dan adik saya ini Ternyata Lulusannya barengan sama Umi Layla yang lagi viral itu Oke buat cerita selengkapnya Baik pedagang Baik pedagang makanan Minuman gitu Juga para Tukang foto gitu ya Yang membuka stand Di area Dekatnya Masjid Winsa Gitu ya Dan pada waktu datang Masya Allah Ya kita tahu bahwa ini Memang wisuda yang cukup besar Wisuda S1 S2 S3 Gitu ya Jadi Banyak sekali Wisudawan wisudawati Yang diantarkan sama keluarganya Dan tentunya Kalau wisudawan wisudawatinya itu Asalnya dari luar daerah Surabaya Pasti rame banget gitu ya guys Jadi mereka mungkin ada yang nginep-nginep gitu Makanya disini Penuh banget Dan banyak sekali orang jualan-jualan Jadi untuk membantu juga ya Istilahnya membantu Orang-orang yang memang dari jauh-jauh gitu ya Yang mungkin sudah nginep-nginep Agar cari makannya juga gampang gitu Saya melihatnya juga makanannya Kayaknya cukup enak-enak gitu guys Tapi saya belum merasain sih Dan juga belum tahu harganya seberapa Yang mudah-mudahan enak Dan juga murah ya Kan kasihan juga Para keluarganya jauh-jauh gitu ya Dan semoga tidak dimanfaatkan Harusnya sih enggak ya Karena memang kan Ini sudah disetting oleh panitia Mungkin panitia juga sudah memberikan Informasi dan peraturan Kalau Mencantumkan atau Setting harganya itu Jangan mahal-mahal gitu ya Ya hudus kita gak tahu Tapi kayaknya harusnya seperti itu Jadi ini adalah Kali kesekiannya Saya Datang di masjid Ulul albab Masjidnya Winsa ya Masya Allah Senang sekali ada disini Karena dulu saya sering banget Solatnya disini Jadi habis melakukan aktivitas Di Winsa Kemudian saya Solatnya disini Wassaba Kayak gitu ya Merenungi nasib Bisa aja Oke kayak gitu Nah ini adalah suasana Di dalam Masjid Ulul albab Masjidnya Winsa Keren banget kan Sekarang Habis dicat Dan juga Kebersihannya itu Alhamdulillah Dijaga gitu ya guys Dan ini adalah Surat undangan Yang saya terima Jadi Minggu 20 Agustus 2023 Itu Jam Berapa tadi Jam 8 ya Kalau gak salah Jam 8 Sampai jam setengah 12 Itu adalah Acara wisudanya Gitu ya Dan kita lihat itu Ada Bapak-bapak Yang lagi makan Di luar Atau di pelataran masjid Masya Allah Kasian kan Jadi Gini guys Buat kalian yang Lagi kuliah Atau baru lus-lus Gitu ya Masya Allah Keren banget Jadi Apa Saya nyebutnya Itu Usaha Orang tua kita Untuk Mengkuliahkan kita Gitu ya Jadi Masya Allah Luar biasa Jadi kita harus Bener-bener Fight Kita harus Bener-bener Semangat Dalam menjalani Perkuliahan Kalau bisa kita Mengukir prestasi Gitu ya Jadi Ketika ada Momen-momen Wisudah seperti ini Orang tua kita Merasa bangga Gitu Kalau kalian Nonton podcast Sebelumnya Bersama dengan Doktor Fikri Keren banget kan Doktor Fikri itu Lulus dengan Angka kumulat 4 Masya Allah Dan itu Salah satu value Atau hal positif Yang beliau Terima adalah Rasa kebanggaan Ketika Orang tuanya Itu Bisa Mendapatkan Informasi Bahwa Mbak Fikri itu Menjadi wisudawan Terbaik Dengan angka Kumulat 4 Komak 0 Gitu ya Keren banget ya Dan bisa Langsung Bertemu dengan Rektor Kayak gitu Itu adalah Salah satu Kebanggaan Tersendiri bagi Orang tua Masya Allah Nah ini Adalah Dari masjid Saya menuju Ke Tempat Wisudanya Jadi Kalau dari masjid Ke tempat Wisudanya Itu Kita melewati Twin Towers Jadi ini Bukan Twin Towers KLCC nya Malaysia Tapi Winsa juga Harus bangga Karena memiliki gedung Twin Towers Gitu ya Saya Beberapa kali Sempat Masuk Ke Twin Towers Ini Jadi Beberapa Meeting itu Memang Disetting Di tempat ini Ya guys Jadi ini Kalau asal Tempatnya Pak Rektor Juga disini Kalau saya Berkaitan dengan Rektorat Kurang paham ya Cuman Kalau saya Ada meeting Gitu ya Dengan Pekerjaan saya Yang sebelumnya Itu saya Melakukannya Disini 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 Ada Beberapa Unit Pelaksana Yang ada Di Winsa Termasuk Unit Bisnisnya Juga Disini Jadi Kalau Kalian Pengen Kayak Menyewa Gedung Gedung Yang Ini Mau Kita Detengin Gitu Ya Atau Auditorium Atau Ingin Membahas Bisnis Bisnis Gitu Ya Bisa Menuju Ke Bagian Unit Bisnis Yang Ada Di Twin Towers Ini Gitu Jadi Gak Jauh Guys Dari Masjid Tadi Masjid Ulul Albab Kita Menuju Ke Tempat Wisuda Jadi Nama Gedung Ini Adalah Sports Centernya Winsa Ya Guys Tuh Banyak Banget Orangnya Masya Allah Tabarok Allah Keren Banget Kan Ya Banyak Orang Wisuda Jadi Tadi Waktu Dateng Ketempat Ini Agak Bingung Ya Sebenarnya Karena Parkir Itu Sudah Penuh Sesak Dengan Orang Orang Gak Gitu Ya Dengan Mobil Mobil Maksud Saya Jadi Agak Susah Tadi Cari Parkir Ya Alhamdulillah Nya Gak Terlalu Siang Ya Waktu Kami Datang Dan Meskipun Cari Cari Sebentar Sebentar Tapi Alhamdulillah Dapat Tempat Parkir Nah Kasian Tuh Bagi Yang Baru Baru Dateng Gitu Ya Jadi Tempat Gak Dapat Tempat Parkir Gitu Pasti Agak Bingung Juga Nah Ini Saya Sudah Bersiap Siap Masuk Ke Sports Center Tempat Dimana Wisuda Ke 104 Winsa Dilaksanakan Nah Ini Saya Sudah Masuk Dan Ya Seperti Inilah Dapat Bingkisan Kemudian Ini Saya Diarahkan Ketempat Podium Atau Tempat Tribun Sorry Bukan Podium Ya Tapi Tribun Jadi Yang Namanya Sports Center Jadi Ada Tribun Kanan Tribun Kiri Dan Tribun Belakang Gitu Ya Untuk Menyaksikan Kalau Ada Pertandingan Pertandingan Olahraga Olahraga Gitu Ya Tapi Kebetulan Pada Saat Ini Kami Dipersilahkan Untuk Menempati Untuk Melihat Secara Langsung Prosesi Wisuda Mahasiswa Mahasiswi Winsa Yang Ke 104 Nah Pada Awal Dateng Atau Sebelum Dateng Saya Ngiranya Tempatnya Bakal Panas Kalau Kan Kita Tau Kan Sports Center Dan Tempatnya Luas Banget Dan Khawatirnya Saya Bakal Panas Gitu Ya Agak Sudon Sebenarnya Tidak Boleh Sudon Ya Guys Tapi Ternyata Waktu Pertama Kali Masuk Tadi Yang Pintu Hitam Alhamdulillah Rasanya Seger Jadi Adem Guys Jadi Tidak Usah Khawatir Bagi Yang Agak Gak Suka Banas Jadi Menghadiri Wisuda Ini Cukup Nyaman Gitu Ya Inilah Suasana Kita Disini Gitu Dan Saya Merasa Di Tempat Ini Tuh Saya Gak Bisa Ngelihat Paduan Suara Sebenarnya Padahal Saya Yang Waktu Datang Kesitu Harapannya Bisa Melihat Secara Langsung Paduan Suaranya Dari Winsa Kita Tahu Paduan Suara Dari Winsa Terkenal Dan Mengukir Prestasi Tidak Hanya Di Dalam Negeri Dan Juga Di Luar Negeri DBS Jadi Saya Pengen Ngelihat Akhirnya Untuk Sementara Waktu Sambil Menonton Ada Tari Tarian Saya Kurang Faham Tari Tarian Dari Mana Pada Waktu Itu Dan Sembari Menunggu Saya Akhirnya Memutuskan Untuk Pindah Ke Tribun Sisi Kanan Tari Tari Sini unci Tari Tari Mohon maaf ya guys Agak saya cepetin agar kita Bisa skip-skip gitu ya Jadi gak lama-lama Jadi itu adalah persembahan Dari tetarian yang ada Untuk menyebut Para tamu kayak gitu Dan sekarang ini adalah momen Melihat paduan suara Dari Winsa Check it out Dari Winsa Nah itu tadi adalah cuplikan Gimana serunya paduan suara Winsunan Ampel Surabaya Ya mohon maaf terpotong Karena barusan ada ibu-ibu Yang tiba-tiba nyamperin saya Ibu-ibunya Saya kaget juga Ternyata beliau minta tolong Untuk disettingkan kameranya Kayak gitu ya Ya gimana Saya agak bingung juga Karena ada beberapa orang disana Tetapi meminta tolong ke saya Alhamdulillah Berarti ini muka-muka Yang bisa membantu Gitu ya guys ya Bisa aja nih Oke ini Sedikit komen ya Tentang paduan suara Winsunan Ampel Surabaya Jadi Sebenernya paduan suaranya Bagus ya Tapi Saya ngerasa Kurang diakomodir Masalah sound systemnya Ya guys Jadi Perpaduan suaranya Memang Kedengar ya Antara Sopran Tenor Bass Gitu ya Alto Itu kedengeran Cuman Suara yang dihasilkan Dari harmonisasi itu Kurang gitu ya Jadi Ngedengarnya itu Agak lirih gitu ya Jadi Sayang banget deh Sebenernya ya Coba kita denger lagi Gimana suaranya mereka nih Gimana suaranya Tuh kan guys Kalian denger kan Padahal lagunya tuh enak Re Ajo Re Melaku Melaku Nah Tunjungan Kayak gitu ya Tapi Suaranya itu Terdengar liri banget Bahkan Kalah Sama Ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang mungkin lagi ngobrol Di samping-samping Gitu ya Udah sayang banget deh Pokoknya Ini mungkin Kedepannya Harapannya Kalau ada yang nonton nih Dari pihak Winsa Pengurus wisudanya Mungkin Untuk paduan suaranya Untuk sound systemnya Lebih Di Perbagus lagi Lebih Dikencengin lagi Gitu ya Agar Para hadirin Terhibur Karena Sayang banget kan Udah bagus-bagus Gitu ya Tapi Tidak bisa Dinikmati Dengan baik Karena suaranya Yang kurang Terdengar Dengan jelas Kayak gitu Oke Untuk Agenda-agenda Selanjutnya Ini di Winsa Ini keren-keren Guys Termasuk Winsudanya Sorry Termasuk Pidatonya Pak Rektor Aduh Kemarin tuh Keren banget Selain Pidatonya Pak Rektor Itu juga Ada Pidatonya Ning Umilaila Itu yang Joss pokoknya Yuk kita Tunggu bareng-bareng Jadi ini adalah Prosesi Masuknya Orang-orang Penting Gitu ya Istilah mudah Yang ada Di Winsa Guys Mulai dari Senat-senat Gitu ya Direktor Wakil-wakil Rektor Gitu Dekan Dan Guru Besar Guru Besar Yang ada Di Winsa Gitu ya Jadi Seperti Biasa Pada Wisuda Wisuda Universitas Universitas Pada Umum Jadi ada Prosesi Dimana Para orang-orang Penting Beliau-beliau Ini Masuk Dan Diringi Dengan Lagu-lagu Yang Mungkin Berbeda-beda Tempoh hari Saya pernah Melihat Yang Mas Bapak Pada Waktu Masuk Dengan Menggunakan Lagu Gaudamus Dan Pada Waktu Itu Saya Denger Saya Kurang Familiar Kayaknya Lagu Khususus Yang Dimiliki Oleh Winsa Kayak Gitu Ya Soalnya Ada Solawat Solawat Kayak Gitu Guys Pokoknya Keren Banget Beda Memang Ya Kalau Universitas Islam Negeri Itu Ada Solawat Solawat Gitu Nah Setelah Setelah Prosesi Tadi Kehadiran Senat Rektor Wakil Rektor Kayak gitu Ya Dan Guru Besar Akhirnya Dilanjutkan Dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Guys Jadi Ini Adalah Sesosok Yang Luar Biasa Jadi Beli Ini Memenangkan Lomba MTG Juga Guys Masya Allah Yuk Kita Tonton Eh Sorry Kita Dengerin Bareng Gimana Merdunya Lantunan Ayat Ayat Suci Al-Quran Dari Beliau Check it out Al-Quran 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 Selamat menikmati 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 Suara dari suara Selamat menikmati